Di bagian routing ini, yang lebih kerennya, kita juga bisa mengirimkan data ke dalam view template-nya, di mana kalian bisa memasukkan dan mengirimkan parameter yang dipisahkan dengan koma sebagai parameter yang kedua, terus masukkan data yang mau dikirim. Ceritanya, di sini saya punya variable, saya pakai keyword let, nama variablenya adalah class, saya akan tulis class adonis.js, terus data class ini mau kita bawa atau kita kirimkan ke dalam halaman about-nya, berarti di dalam parameter ini, kita buat bentuk objek pakai kurung kurawal, tulis pasangan key dan value, nama key-nya kita bisa sesuaikan, nama key-nya adalah class.2, lalu nama datanya atau nama variablenya. Nah, tentu nama key-nya bebas ya, nama key-nya bisa ditulis dengan kata nama, yang penting nanti nama key ini akan diakses di dalam sebuah template, template yang kita kirimkan adalah template about, kita coba buka about.h, di sini kita akan coba tampilkan data tersebut, kita akses variablenya, tinggal kita cetak dengan menuliskan notasi kurung kurawal 2 kali, pembuka dan penutup, kita cetak si namanya, kita tulis class, lalu data namanya, routing-nya kita save, sekarang coba kita akses halaman home, halaman about, nanti kita akan dapat hasil output-nya. Penulisan seperti ini, seperti template engine di dalam Laravel. Di dalam javascript, sintak modern, kalau nama key-nya sama, kita bisa singkat di satu nama, seperti ini juga bisa, maka nanti hasilnya pun sama saja, tapi yang kita cetak bukan lagi nama, tapi data class-nya. Ganti data class-nya jadi javascript, maka secara otomatis data class-nya akan berubah. Jadi sekarang datanya jadi lebih dinamis tergantung nilai yang kita berikan. Ketika teman-teman ingin menjalankan web aplikasi Adonis.js-nya, pastikan server-nya dalam keadaan berjalan. Kalau teman-teman mematikan server-nya, dengan menekan tombol ctrl-c di dalam keyboard-nya, nanti server-nya akan berhenti. Dan kalau teman-teman ingin menjalankannya lagi, tinggal tulis Adonis serve strip-strip dev. Teman-teman enter, nanti server-nya akan dijalankan kembali. Di sini saya ngasih opsi minus-minus dev, artinya dia akan melakukan monitoring file-file perubahan yang kita lakukan di dalam kode program-nya. Nanti Adonis serve-nya akan melakukan reload, sehingga kita mendapatkan hasil output yang kita tulis. Jadi pastikan server-nya jalan, supaya teman-teman bisa mengakses halaman-halaman yang sudah kita buat.